Polda Sumatera Barat menembak mati satu tersangka berinisial RC asal Aceh karena melakukan perlawanan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Sabtu 27 Januari. Dua tersangka lainnya berinisial IS dan MZ sebelumnya telah ditangkap dan saat ini ditahan di Mapolda Sumbar untuk pengembangan kasus. Ke Polda Sumbar, Inspektur Jenderal Polisi Suharyono menjelaskan komplotan perampok bersenjata api ini sudah mulai merampok di wilayah Sumbar sejak tahun 2021. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. IS bertugas mengincar calon korban, sedangkan tersangka MZ dan RC bertugas sebagai eksekutor. Diungkap dalam rilis pers pada selasa 30 Januari, dari hasil penyelidikan polisi para tersangka telah melakukan lima kali aksi perampokan dengan menggunakan senjata api. Pada tahun 2021 dan 2023, para tersangka melakukan perampokan di kota Bukit Tinggi. Sementara di tahun 2022, mereka melakukan aksinya di Kabupaten Agam. Pada Januari tahun 2024, para tersangka telah melakukan dua kali perampokan, yakni di Kabupaten Solok dan Padang Pariamat. Bahwa pelaku ini adalah, atau sindika ini adalah, sudah beberapa kali melakukan aksi penculian dan kekerasan, yang rata-rata sasarannya adalah emas. Toko emas, perdagang emas, maupun aktivitas kegiatan yang tidak jauh dari ini. Mungkin saat kegiatan, mungkin saat mengangkut, membawa, atau menyimpang. Dalam proses penggerebekan, polisi menyita berbagai barang bukti. Di antaranya empat pucuk senjata api, senjata tajam, dan sejumlah peluru, serta dua unit sepeda motor. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara Muwartaka.